Sudara 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara, rangkaian peringatan Hari Nusantara tahun 2023 akan dipusatkan di kota Tidore, Kepulauan, Maluku Utara pada tanggal 10 hingga 13 Desember mendatang. Sebagai Ketua Pelaksana, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut peringatan Hari Nusantara sebagai momentum pengingat deklarasi Juanda yang memperjuangkan konsep negara Kepulauan Indonesia untuk diakui secara internasional. Tema yang diangkat pada Hari Nusantara 2023 dalam meranjut konektivitas Nusantara dan ekonomi maritim dari titik nol jalur rempah. Menhub Budi berharap Hari Nusantara bisa mengangkat posisi Tidore yang dikenal sebagai pusat rempah seperti cengkeh. Hari Nusantara 2023 juga diharap bisa meningkatkan ekspor perdagangan, investasi dan pengembangan daerah di Provinsi Maluku Utara. Kita akan melaksanakannya itu pada tanggal 13 Desember di 2023 dan kita mulai dengan 10 Desember Pemda mengadakan acara-acara UKM yang untuk masyarakat setempat. Insya Allah acaranya gegap gembita Pak. Apa yang kita buat di sana menandai bahwa Hari Nusantara selalu menjadi suatu hari yang kita ingat sebagai upaya mempersatukan bangsa ini. Bagaimana Kementerian Perhubungan berperan dalam mendukung visi merajut konektivitas Nusantara khususnya di wilayah Maluku Utara? Kita akan bahas bersama Novi Rianto, Sekjen Kemenhub yang bergabung via Zoom. Pak Novi selamat malam. Selamat malam Mbak Livi. Dan juga hadir di studio Kompas TV ini adalah Ali Ibrahim, wali kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. Selamat malam Pak Ali. Malam. Saya panggilnya Kapten Ali ya Pak. Kapten ya. Baik, saya ke Pak Novi dulu Pak Ali. Pak Novi, bagaimana Kementerian Perhubungan berperan dalam merajut visi konektivitas Nusantara dan memajukan ekonomi maritim terutama dari perspektif transportasi? Selamat malam Mbak Livi. Sekali lagi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita sekitar 17.000 pulau. Indonesia membutuhkan transportasi laut yang andal untuk menghubungkan antara wilayah di Indonesia baik untuk pergerakan manusia maupun logistik. Untuk itu, peran transportasi sangat penting dalam menghubungkan antara wilayah yang diujungnya mempersatukan Indonesia. Jadi kita harus melihat lautan itu bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung dan pemersatu bangsa. Untuk itu, berbagai pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana transportasi laut terus kami lakukan. Misalnya pembangunan pelaburan, kemudian kapal, maupun penyediaan atau laut untuk melancarkan distribusi logistik hingga ke pelosok daerah. Dan diharapkan juga, lalu wilayah tersebut, konektivitas antara wilayah semakin lancar dan menunggukan titik-titik ekonomi baru, khususnya di wilayah IKTP. Sehingga terwujud pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya ke Pak Wali Kota Kapten Ali ini. Jadi bagaimana kemudian kalau kita bicara Tidore sebagai bagian dari jalur rempah historis ini mengintegrasikan warisan sejarah dalam penggembangan ekonomi maritim dan juga konektivitas lokalnya? Baik, terima kasih. Jadi bicara tentang Tidore ini sudah masa lampau ya. Kesultanan Tidore sampai kami, sampai Sultan juga masih, bahwa pada saat itu, pada tahun 1521, bahwa tanggal 11 November, 11 Desember, bahwa ekspor yang perdana. Cengke dari Tidore ke Eropa. Oke. Itu menurut cacatan Alenius. Sehingga Tidore itu dikenal sebagai kota rempah. Titik rempah, titik nol, Tidore sebagai kota rempah. Lalu kemudian kalau bicara soal langkah konkretnya untuk memajukan potensi ekonomi maritim dengan memperkuat konektivitas terutama momentumnya ada hari Nusantara ini. Jadi memang benar, Tidore adalah daerah kepelawan. Jadi kami konsen ke transportasi, baik darat maupun laut, terutama laut. Konektivitas, tol laut, kapal penumpang, semua dia masuk di Pulau Tidore. Sehingga kami bisa menyatakan bahwa kami bisa kendalikan inflasi. Inflasi terjawab karena transportasi tadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Terkait dengan hari Nusantara ini, Tidore sudah siap. Lagi didukung oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Tidore sebagai tuan rumah, sediakan transportasi yaitu terapung. Hotel terapung yaitu kapal peli. Yang didukung oleh Kementerian Perhubungan. Baik. Nah, saya ke Pak Novi, Pak Wali. Pak Novi, kalau bicara soal perkembangan infrastruktur transportasi laut dan udara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi maritim, khususnya terkait sama jalur rempah itu sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Kementerian Perhubungan? Saya kira kita banyak sekali ya, infrastruktur yang sudah dibangun di sana. Intinya bahwa kalau kita bicara Tidore, Tidore merupakan titik nol jalur rempah yang pertama kali melakukan ekspor perdanaan cekat di Eropa. Kami telah membangun sejumlah infrastruktur, baik itu pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Tidore dan sekitarnya juga beberapa pelabuhan yang dibangun, diantaranya yaitu pelabuhan Basitio di Ternate dan pelabuhan Rum di Tidore serta pelabuhan Sobivi di Maluku. Demikian juga untuk bandar udara, kita mempunyai beberapa bandar udara bahkan sampai ke pulau-pulau baik untuk pesawat-pesawat yang sifatnya regional maupun pesawat-pesawat yang sifatnya perintis menggunakan pesawat yang kecil. Demikian Pak. Baik, Pak Wali, kalau kita bicara soal kendala, apa saja yang kemudian ditemui untuk mendukung konektivitas pengembangan ekonomi maritim di Tidore? Tapi nanti dijawabnya sejadah di Sapa Indonesia Malam. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam bagaimana Kementerian Perhubungan berperan dalam mendukung visi merajut konektivitas Nusantara khususnya di wilayah Maluku Utara. Masih bersama saya di sini, Pak Novi Rianto, Sekjen Kemenhub bergabung melalui Zoom dan juga hadir di Studio Kompas TV, Ali Ibrahim, wali kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. Pak Wali, tadi pertanyaan saya, jadi apa saja hambatan-hambatan yang ditemui di Tidore untuk kemudian memperkuat konektivitas di sana? Jadi pada periode pertama, saya terpilih dengan wakil wali kota, Pak Mahmas Nen, pada tahun 2016, itu memang kendala di bidang transportasi. Itu kendala utama. Namun pada perjalanan, kami minta kepada Pak Menteri, buat tolong dukungan untuk transportasi, terutama transportasi laut. Dengan kapal penumpang. Alhamdulillah, sehingga saat ini transportasi laut itu sangat lancar, baik kapal, muatan, dan penumpang. Jadi sudah ada progres yang luar biasa? Luar biasa, termasuk fasilitas pelabuhan. Itu adalah langkah konkret yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, khususnya untuk kota Tidore ya, Pak Wali ya. Pak Novi, kalau dalam konteks Hari Nusantara, ada proyek strategis kah yang kemudian diperkenalkan untuk memperkuat konektivitas yang mendukung ekonomi maritim di sana? Tentu saja beberapa hal ya. Yang pertama adalah bahwa Hari Nusantara merupakan momentum tahunan yang diperingati sebagai wujud Indonesia sebagai negara kepulauan dan diakui secara internasional. Kemudian, sebagai Ketua Pelaksana Penyelenggaraan Hari Nusantara 2023, yang bertema Rajut Konektivitas Nusantara dan Ekonomi Maritim, dari titik 0 jalur rempah, kami akan mendukung suksesnya penyelenggaraan Hari Nusantara sebut yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan pariwisata di daerah tersebut. Sejumlah program strategis di sektor pelabuhan laut terus kami lakukan diantaranya yaitu melalui, pertama, digitalisasi layanan, di mana hingga tahun ini sebanyak 264 pelabuhan sudah berkomitmen untuk menerapkan digitalisasi melalui sistem inapornet. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pelayaran kapal dan barang di pelabuhan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Sehingga akan berdampak pada efisiensi, waktu, dan penurunan biaya logistik. Kemudian sebagai negara kemuliaan terbesar dunia, Indonesia berperan penting sebagai jalur pelayaran dan pusat perdagangan internasional. Pada 1 Desember 2023 lalu, Indonesia juga berhasil terpilih kembali menjadi anggota Dewan AIMO kategori C untuk 2024 dan 2024. Hasil ini menunjukkan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia di sektor maritim internasional. Dengan menjadi anggota Dewan AIMO, kita akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan AIMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman. Oleh karena itu, marilah kita selalu memanfaatkan momentum ini untuk melanjutkan pembangunan di sektor maritim agar memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Baik, Pak Novi yang kemudian jadi pertanyaan lanjutannya adalah Kota Tidore sebagai titik nol jalur rempah. Apa yang kemudian bisa dilakukan Kementerian Perhubungan khususnya supaya kemudian efek dari hari Nusantara ini tidak hanya berhenti di perayaannya saja sampai 13 Desember. Betul ya Pak Wali ya, koreksi saya kalau salah. Tapi kemudian impact-nya ini juga bisa berkelanjutan begitu. Ya, tentu saja event ini kita berharap menjadi suatu event yang sangat baik ya. Indonesia juga memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan peran Indonesia yang semakin strategis di dunia kemaritiman dan dengan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan, kami yakin di masa ke depan kita dapat mengujudkan visi tersebut. Diharapkan melalui kegiatan dari Nusantara yang akan diadakan di Tidore ini dapat mengangkat posisi Tidore yang dikenal sebagai pusat rempah-rempah seperti ceket dan lain-lain akan lebih dikenal juga di wilayah-wilayah yang berdekatan seperti ASEAN dan Asia Pasifik dan tempat tersebut yang lain. Demikian, Pak. Baik, saya ke Pak Wali. Pak Wali dalam konteks kerjasama antara pusat dan juga daerah, khususnya kalau kita bicara untuk merajut konektivitas Nusantara untuk memperkuat ekonomi maritim, sejauh ini seperti apa? Ya memang selama ini kami selalu koordinasi dengan pusat dan daerah dan provinsi yang terkait dengan mendukung ekonomi maritim ya. Itu Alhamdulillah itu sudah berjalan cukup baik sekali dan itu sementara ini belum ada kendala. Yang itu yang tadi saya kemukakan. Sehingga inflasi dan lain-lain selama ini hambatan stok barang, ekonomi, bapok itu semua terjawab. Baik. Lalu bagaimana dengan partisipasi warga Tidore untuk menyambut hari Nusantara ini? Baik, terima kasih. Partisipasi masyarakat Tidore Kepelauhan dan Meluku Utara pada ungunya ini luar biasa. Kenapa saya menyitakan luar biasa? Karena pada prinsipnya tahun lalu kita melaksanakan sel Tidore. Oke. Itu masyarakat cukup antusius dan itu berhasil. Yang kedua itu hal yang kecil saja, yang mana di sana ada kelurahan, kampung nelayan itu kampung Tomalohu. Di situ masyarakat partisipasi membakar ikan, ikan bakar, maka ikan bakar dan sate ikan. Sate ikan itu sebanyak 26 ribu untuk memecahkan rekor muri. Jadi terus partisipasi masyarakat terhadap tarian adat, UMKM. Jadi pokoknya mereka menginginkan. Kalau boleh ya tiap tahun dilaksanakan di Tidore gitu. Harapan ya untuk mendongkrak sektor pariwisata juga di Tidore ya. Nah kalau tadi Pak Wali juga sempat singgung soal sel Tidore, tahun ini ada hari rempah Nusantara yang juga digelar di Tidore. Artinya kan setiap tahun itu hampir ada event nasional, skala nasional yang kemudian diselenggarakan di Tidore. Kalau kita bicara soal industri pariwisata di sana, seberapa besar sih event-event nasional itu kemudian mendongkrak sektor pariwisata? Memang untuk sementara ini agak kecil ya. Tetapi harapan dengan hari Nusantara ini, pemerintah dan masyarakat sangat mengharapkan pemerintah. Pusat dalam hal ini menteri ekonomi dan kreatif, mencanangkan kawasan perwisata nasional KSPN di Tidore dicanangkan. Yang kedua, ditetapkan jalur titik nol, jalur lempah. Itu kami mengharapkan sehingga semua ini menjadi tempat wisata ke depan, sehingga Tidore itu perlu dengan kaya dengan wisata sejarah dan bahari. Tapi kita juga tentu kalau bicara soal bagaimana mendongkrak sektor pariwisata, kita juga harus bicara soal sektor transportasi, konektivitas dan semuanya itu ya Pak Wali. Ini sejauh mana kemudian ini juga dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan, Pak Novi? Ininya berkolaborasi ya, sangat erat dengan berbagai pemerintah daerah, khususnya dalam membangun infrastruktur, itu kita harus berkolaborasi. Karena kalau tidak berkolaborasi, kesulitan. Karena kan tugas pokos dan fungsi pemerintah daerah dan pusat ini memang sudah dibagi secara nyata di dalam perlindungan-lindungan, di mana misalnya contohnya pemerintah daerah akan berdegas untuk menyiapkan lahan, kami akan membangun infrastrukturnya. Juga kita akan berdiskusi dan berkolaborasi dalam penata tata ruang, sehingga terjadi harmonisasi, tidak terjadi tumpang tinggi, dan akan memberikan keuntungan baik itu dari sisi makro perekonomian di Indonesia maupun mikro untuk daerah masing-masing. Demikian, Pak. Baik. Saya ke Pak Wali. Pak Wali, ini kabarnya kan untuk Hari Nusantara yang diselenggarakan di Kota Tidore ini dapat support luar biasa dari pemerintah. Bahkan Presiden juga diinformasikan akan hadir ya, betul ya Pak? Jadi kemudian apa yang diharapkan oleh Bapak sebagai Wali Kota dengan kehadiran Presiden di sana dan juga support full dari pemerintah untuk event ini? Jadi pertama-tama saya mencapai terima kasih kepada Bapak Presiden, Menteri Marfes, Menteri Perhubungan, dan Menteri PUPR yang selama ini sangat men-supportkan kami, dukungan dengan fisik dan ini, dan harapan kami, seperti yang saya kemungkinan tadi, Tidore ditetapkan, dikanankan sebagai kawasan strategi perwisata nasional. Oke. Sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi di bidang perwisata atau wisata itu akan meningkat, akan bertumbuh. Memang selama ini tidak terlalu signifikan, tetapi ke depan akan menuju ke situ. Karena enam titik support yang akan mendukung untuk terutama pulau, pulau Maitara. Pulau Maitara ya? Pulau Maitara yang gambar uang seribu itu, itu terlihat itu. Dan sejarah, terus abad ke-16, kapal tenggelam muatan itu, apanya dari Portugal, juga dari Cina, itu masih dipelihara sampai sekarang. Itu tempat dan beberapa support-support lain yang akan mendukung untuk para wisata ke depan. Oke. Pak Novi, kalau kita bicara, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Setelah kemudian penyelenggaraan Hari Nusantara, ke depannya harapan seperti apa untuk impact yang akan terjadi di Kepulauan Tidore nantinya? Jadi, kami sangat berharap bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah ini dapat berjalan terus ke depan, terutama terhadap semua fasilitas infrastruktur, baik itu untuk sarana dan prasarana, pemerintah daerah ikut proaktif untuk memelihara dan menjaga operasionalnya, sehingga semua yang sudah dibangun di sana tidak berguna hanya untuk event ini saja, tetapi juga berguna bagi seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan ini, baik itu untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya, maupun dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Kami tetap berharap adanya kolaborasi yang baik, dan juga saling mengisi sehingga semua yang sudah terjadi dan ada saat ini bisa memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat lainnya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Wali silahkan terakhir harapannya untuk penyelenggaraan Hari Nusantara di Kota Tidore. Pertama, saya mengharapkan masyarakat Tidore Kepulauan dan Meluku Utara mendukung program ini, mengunjungi Tidore, melihat akan terjadi ada beberapa program, yaitu Expo Nusantara, terus Expo juga Rempah-rempah Nusantara, dan ada UMKM yang ke depan, yang untuk itu yang harapan, dan dengan adanya Hari Nusantara ini, Pemerintah Pusat dalam Kementerian Perhubungan telah memberikan suatu kenangan oleh-oleh bagi kami pasca Hari Nusantara, yaitu rumah singgah. Rumah singgah yang cukup bagus, singgah ini merupakan untuk menambah pertumbuhan ekonomi di bidang para wisata. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Novi Rianto, Sekjen Kemenhub yang bergabung lewat Zoom, dan juga hadir di studio. Terima kasih Pak Ali Ibrahim, Wali Kota Tidore, Kepulauan, Maluku Utara. Terima kasih Pak.